Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu kembali dengan Ibu dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 10 Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan melanjutkan materi minggu kemarin Kemarin kita belajar mengenai melestarikan nilai kearifan lokal melalui cerita rakyat atau hikayat Nah, pada minggu lalu kita telah belajar mengenai mengidentifikasi nilai-nilai hikayat Kemudian nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita hikayat dan unsur-unsur hikayat baru satu poin Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan melanjutkan unsur-unsur hikayat Unsur-unsur hikayat yang pertama yaitu alur Alur merupakan pola pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab-akibat Nah, yang kedua yaitu tema Tema ini merupakan inti atau dasar dari sebuah cerita Dan ide-ide itu yang didasari atau yang dibangun oleh pengarangnya dengan memanfaatkan unsur-unsur intrinsik seperti pola, penokohan, dan latar Nah, tema merupakan pangkal tolak pengarang dalam menceritakan dunia rekaan yang diciptakan Jadi, tema itu merupakan ide pokok dari isi cerita yang diceritakan oleh pengarang itu Kemudian yang ketiga adalah penokohan Penokohan untuk penokohan itu sendiri ialah cara pengarang menggambarkan dan mengembangkan karakter tokoh-tokoh dalam cerita tersebut Untuk menggambarkan karakteristik seorang tokoh, pengarang dapat menggunakan teknik sebagai berikut Yang pertama, teknik analitik Karakter tokoh diceritakan secara langsung oleh pengarang Kemudian teknik dramatik Yaitu karakter tokoh yang dikemukakan melalui Yang pertama, penggambaran fisik dan perilaku tokoh Yang kedua, penggambaran lingkungan kehidupan tokoh Yang ketiga, penggambaran tata kebahasaan tokoh Yang keempat, menggunakan jalan pikiran tokoh Dan yang kelima, yang terakhir yaitu penggambaran oleh tokoh lain Jadi ingat ya, penokohan itu teknik menentukan watak seorang itu ada dua Yaitu menggunakan teknik analitik Dan yang kedua, menggunakan teknik dramatik Kalau teknik analitik yaitu karakter tokoh diceritakan secara langsung oleh pengarangnya Ingat ya Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai sudut pandang Atau point of view Nah, yang merupakan posisi pengarang dalam membawakan cerita Posisi pengarang ini terdiri atas dua macam Yaitu berperan langsung sebagai orang pertama Atau biasa dalam tokoh itu disebut aku Sebagai tokoh yang terlihat dalam cerita yang bersangkutan Yang kedua yaitu hanya sebagai orang ketiga yang sebagai pengamat Jadi biasanya kalau orang ketiga itu menceritakan orang lain Sedangkan yang berperan langsung itu pengarang biasanya menyebut dirinya dengan sebutan aku Kemudian yang selanjutnya yaitu latar atau setting Nah, yang merupakan keadaan tempat, waktu, suasana berlangsungnya suatu cerita Tersebut bisa bersifat faktual atau imajinasi Nah, itu penggambaran waktu atau tempat itu disebutnya sebagai latar atau setting Kemudian yang terakhir dari unsur-unsur hikayat yaitu amanat Nah, amanat itu sendiri merupakan ajaran moral Atau pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca melalui karyanya Amanat bisa tersampaikan dan dapat disembunyikan pengarang dalam keseluruhan isi cerita Maksudnya itu ada makna tersirat dan tersurat ya di dalam amanat itu Nah, oleh karena itu untuk menemukannya tidak cukup dengan membaca dua atau tiga paragraf Melainkan harus membaca keseluruhan hingga tuntas Nah, kalau kita mau menentukan amanat Baca dulu dari awal hingga akhir Pasti kita akan menemukan amanat atau pesan apa yang terkandung dalam sebuah cerita tersebut Nah, sekian unsur-unsur dari hikayat Yang pertama yaitu kita pelajari ada alur, tema, penokohan, kemudian sudut pandang Dan yang terakhir adalah amanat Nah, di cukupan sekian pertemuan kita kali ini Semoga apa yang kita pelajari hari ini memberikan manfaat untuk kita semua di kemudian hari Wabillahi topikal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh